Intro 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 Ihh oke banget loh Itu kita gini aja itu udah Udah kebanting kesana Wih wih wan kawan semua ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment Gimana kabar kalian semua Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan Banyak rejeki digampangkan usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan yang mahasis Serta dipanjangkan usianya Amin Ya di video gue kali ini gue akan mengulas atau membahas tentang sebuah film superhero Yang diproduksi pada tahun 2015 lalu ya Usut punya usut film ini sangat disayangkan sekali Karena gagal di pasaran ya dengan modal yang begitu besar sekali Film Garuda superhero ini ternyata gagal total nih wan kawan Film pahlawan super dari Indonesia yang akan tayang pada tahun 2015 yang lalu Dan juga menjadi film pertama Indonesia yang menggunakan teknik CGI Dimana dikisahkan sang Garuda tidak saja menyelamatkan Indonesia Tetapi juga untuk menyelamatkan seluruh dunia dari ancaman teror Durjaking ya Maupun bahaya maut giant asteroid Ya usul punya usul film ini menghabiskan biaya hampir 5 miliar ya wan kawan Biaya yang sangat fantastis untuk produksi sebuah film yang bergender superhero pertama di Indonesia Dengan menggunakan teknik CGI ini Namun tidak banyak yang mengecam film ini Karena teknik CGI nya masih terlihat kaku dan amatiran Banyak sekali yang meluapkan kekecewaannya terhadap film Garuda superhero yang satu ini wan kawan Dari masing-masing media sosial seperti Twitter atau forum-forum media sosial online lainnya Ramai-ramai menyampaikan review terhadap film yang diputar serentak pada 8 Januari 2015 yang lalu Atau yang masa silam Film yang dipintangi Rijal Al-Idru Selamat Raharjo, Alexa Kei, Robi Sugara dan Agus Kunchoro Adi ini Berkisah tentang upaya seorang pahlawan super dari Nusantara bernama Garuda Untuk menyelamatkan bumi dalam melawan teror yang dilakukan oleh kelompok penjahat Asteroid yang dipimpin oleh Durja King Yang diperankan oleh Selamat Raharjo Serta serangan Asteroid-Asteroid Raksasa yang bisa kapan saja menyentuh bumi Banyak sekali yang menyayangkan dan yang meluapkan kekecewaan Serta keprihatinan terhadap film superhero Indonesia yang satu ini wan kawan Dari blogger-blogger dunia internasional maupun Indonesia sendiri Yang kerap sekali melakukan review film nasional Garuda Superhero yang satu ini di blog mereka masing-masing Berikut selengkapnya review film Garuda Superhero ini sangat sekali miris untuk disimak ya wan kawan Kalau untuk alur ceritanya mungkin mengisahkan tentang perjuangan seorang pahlawan superhero Yakni yang bernama Garuda untuk menjaga bumi Namun lagi dan lagi dan sangat disayangkan dengan budget yang sangat begitu besar Film ini pun gagal total di pasaran Akan tetapi untuk tahu bagus atau tidaknya atau berkualitasnya suatu sebuah film Gue rasa harus menonton film secara utuh ya Haram bilang jelek atau juga bilang bagus sebelum kalian menonton filmnya sampai selesai Dan akan lebih bijaksana lagi jika Garuda Superhero tidak harus dibanding-bandingkan dengan film-film jagoan superhero dari Hollywood Yang sudah jelas 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 dan terhitung dengan budgetnya yang sudah sangat jauh hit to hit Garuda Superhero bakalan babak belur nih Tapi memang ya sampai saat ini pun film tersebut tidak laku di pasaran Satu-satunya yang menyelamatkan film ini dari kalah telak atau TKO Yang kemungkinan dalam dunia pertinju ya mungkin sekali pukul langsung ambruk nih wan kawan Namun sangat disayangkan ambisinya yang terlalu besar tersebut Tak seimbang dengan source yang ada termasuk kesiapan dana dan teknisnya Dalam urusan teknologi CGI yang film ini bangga-banggakan nih wan kawan Hmm hasilnya seperti yang saya bilang sebelumnya nih film ini sangat-sangat menyedihkan Bahkan perlu sebotol beer dingin nantinya agar bisa menetralisir kesedihan tersebut Dikutip dari merahputi.com pada Januari tanggal 13 ya 2015 yang lalu untuk sumber yang gua dubbing ini wan kawan Sangat-sangat sedih sekali dari kritikan dan ulasan-ulasannya nih Ya menurut gua nih jika saja film ini tak terlalu memaksakan untuk terlihat keren secara visual terhadap para penontonnya Dan meminggirkan sedikit ambisius yang sangat-sangat berlebihan itu Mungkin hasilnya bisa jauh lebih berbeda dan sangat berpotensi sekali untuk menghibur para penontonnya Namun bagaimanapun itu yuk kita tetap mengapresiasi sebuah karya dari para promotor perfilman tanah air ya Patut kita cunggi jempol juga Yuk buat kalian yang mungkin belum pernah menonton film superhero yang satu ini bisa kalian cari ya Sekarang full movie-nya sudah banyak beredar di media sosial terutama di YouTube ya Bisa kalian bisa melihat dan bagaimana cara visual efeknya itu berkembang di sebuah film superhero tanah air Jadi gimana ya menurut kalian tentang film superhero yang satu ini Silahkan tulis kolom komentar bahasa kalian di kolom komentar ya Serta jika kalian suka bisa kalian subscribe channel Gua Newan Kawan Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang Bye Bye Sub indo by broth3rmax